Hari ini kabar duka datang dari aktor senior Didi Petet yang pastinya informasinya sudah Anda dapatkan tapi berikut ini kami punya informasi selengkapnya untuk Anda. Didi Widyatmoko atau lebih dikenal dengan Didi Petet meninggal dunia di kediamannya di bilangan Kedaung Tangerang Selatan, Banten, Jumat pagi. Didi mengeluh sesak nafas hingga akhirnya tak tertolong. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya usai menjalankan salat subuh. Almarhum yang berusia 58 tahun diketahui menderita penyakit asam lambung. Rencananya jenazah akan disolatkan di masjid tak jauh dari kediamannya. Usai disolatkan jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang. Pria kelahiran Surabaya 12 Juli 1956 ini telah melang melintang di dunia perfilman tanah air sejak era 80-an. Namanya mulai melambung sejak memerankan Toko Emon dalam film Catatan Siboy tahun 1987. Ia terpilih sebagai aktor pembantu terbaik Piala Citra FFI tahun 1988 dalam film Cinta Anak Jaman. Aktor terpuji di festival film Bandung tahun 1988 melalui film Catatan Siboy. Serta aktor terpuji festival film Bandung tahun 1994 dalam film Sika Bayancari Jodoh. Hingga akhir hidupnya Didi Petet masih terus berkarya. 9 April 2015 film terakhirnya berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto rilis di bioskop. Didi juga aktif sebagai dosen di Institut Kesenian Jakarta. Oktabari melaporkan untuk NET. Nah, tadi waktu ada interview atau in-memory interview dengan Sarasian, Mas Didi atau Om Didi sempat bilang bahwa peran besar, peran kecil itu harus dijalankan dengan total. Di film Guru Bangsa Cokro Aminoto pun tidak di situ, munculnya Om Didi Petet juga tidak banyak ya. Kecil, tapi ternyata memang mampu menimbulkan, mungkin bisa meningkatkan bagaimana peran itu ya. Sekalipun besar atau kecil, harus benar-benar dilihat bahwa itu adalah sebuah totalitas. Betul, betul.